4.336 Membunuh Dengan orang itu yang memimpin, murid-murid lainnya juga menjadi gila dan menyerbu ke arah awan kesusahan. Gila, mereka semua jadi gila. Semua ahli senior merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana para murid ini bisa mempercayai Long Chen sejauh ini? Di sisi lain, kesengsaraan surgawi tampaknya dibuat marah dengan tindakan mereka. Tampaknya mendidih, dan panah petir berubah menjadi tombak petir dan menusuk ke arah mereka. Beberapa murid berjuang untuk memblokir tombak-tombak itu dan memuntahkan darah, sementara beberapa lainnya tertusuk. Kebanyakan dari mereka diselimuti oleh kekuatan liar dari kekuatan petir, dan bau terbakar datang dari mereka. Namun, para murid itu terus mengikuti perintah Long Chen dan bertanggung jawab. Beberapa Triple Supremes adalah orang pertama yang melawan aliran petir dan menyerang awan kesusahan. Mengau Akibatnya, binatang petir muncul dari jantung awan kesengsaraan, menekan mereka kembali, namun semakin banyak murid yang terus mendaki. Tiba-tiba, dada Triple Supremes ditembus oleh salah satu binatang petir itu. Dan saat binatang petir itu hendak mencabik-cabiknya. Boom! Sebuah panah petir hitam terbang keluar dan menghancurkan binatang petir itu, menyelamatkan orang itu. Kemudian, Leilinger yang mungil muncul. Leilinger tenggelam dalam kesengsaraan surgawi. Karena petir ini adalah makanannya, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyerap semuanya. Dia hanya akan mulai mengambil bagiannya ketika para murid tidak tahan lagi. Murid-murid yang lebih lemah dengan cepat mencapai batas kemampuan mereka. Ketika mereka mencapai titik puncaknya, naga petir akan membungkus mereka, menyerap petir yang menyerang mereka. Kemunculan Leilinger menyemangati para murid. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Longchen menyuruh mereka menyerang kesengsaraan secara langsung. Oleh karena itu, mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka. Alasan pertama adalah agar mereka tidak lagi mampu menahan kekuatan petir. Ketika mereka mencapai keadaan itu, kekuatan petir akan tertarik ke dalamnya secara alami. Alasan kedua adalah untuk mengekstraksi kekuatan kesengsaraan yang sangat besar. Mereka harus terus-menerus menyerangnya untuk mempersingkat waktu kesengsaraan. Akhirnya, bahkan Triple Supremes mencapai batasnya, tetapi mereka cukup kuat dan tidak membutuhkan bantuan Leilinger. Tepat sebelum mereka tidak dapat melakukannya lagi, kesengsaraan kehabisan energi dan menghilang. Dalam waktu kurang dari satu jam, kesengsaraan ini berakhir dan 10.000 orang telah menjadi World King. Berkat perlindungan Leilinger, mereka tidak perlu menahan diri sama sekali dan dapat dengan leluasa menyerap berkah kesengsaraan surgawi sambil menghindari bahaya. Hasilnya sungguh menakjubkan. Sekarang mereka adalah World King, aura mereka sangat terkonsentrasi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai heaven state pertama di alam World King. Melihat efeknya yang bagus, semua orang tercengang. Bahkan para murid yang telah mengalami kesengsaraan pun merasa sulit untuk percaya, rasanya seperti mereka sedang bermimpi. Gelombang berikutnya, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Dengan keberhasilan ini, semua orang langsung berhenti khawatir, dan para tetua dari vaksi lain berlari mendekat, menanyakan apakah murid mereka dapat bergabung. Sebelumnya, mereka hanya menonton, dan bahkan jika Long Chen bertanya kepada mereka, mereka tidak akan mau membiarkan murid mereka mengambil risiko ini. Namun, sekarang berbeda. Kali ini, Long Chen menambah jumlahnya, dan 30 ribu orang mengalami kesengsaraan bersama. Keputusan itu diambil setelah Lei Linger mengeluh tentang kurangnya esensi yang bisa dia serap. Dia membutuhkan lebih banyak esensi petir, karena kekuatan petir biasa tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Pada gelombang kedua, 30 ribu orang akan mengalami kesengsaraan bersama. Meski gugup, mereka tidak berani menyuarakan keraguan mereka. Kali ini, separuh orangnya berasal dari Akademi, sedangkan separuh lainnya berasal dari berbagai vaksi. Setelah cukup banyak orang berkumpul, kesengsaraan dimulai. Sama seperti terakhir kali, meskipun kesengsaraan surgawi sangat kuat, dengan perlindungan Lei Linger, semuanya berjalan lancar. Pada gelombang ketiga, jumlah mereka membengkak menjadi 50 ribu. Pada gelombang keempat, pesertanya mencapai 80 ribu. Kemudian, Long Chen bermaksud menambah jumlahnya menjadi 100 ribu untuk gelombang kelima. Namun, dia menyadari bahwa mereka entah bagaimana tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi. Apa yang sedang terjadi? 10 ribu murid berdiri di tengah, terperangah ketika mereka melihat ke langit. Bahkan para senior pun tercengang karena mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Terlalu banyak orang yang mengalami kesengsaraan secara berurutan, sehingga Tau Surgawi kehabisan energi dan tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi lainnya. Tau Surgawi akan membutuhkan waktu untuk pulih, Ibu Bai Xiaoleh menjelaskan, menggunakan pupil tiga bunganya untuk menatap ke langit. Di depan matanya, ada lubang raksasa di langit, dengan energi Tau Surgawi membanjiri dari segala arah. Kemungkinan diperlukan waktu beberapa jam untuk mengatasi kekurangan energi di ruang ini. Kesengsaraan hari ini telah meruntuhkan pemahaman semua orang tentang dunia. Metode curang seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Bagaimana itu? Longchen bertanya pada Leilinger yang telah kembali ke ruang kekacauan utama. Hei, aku merasa kenyang. Saya mulai bertransformasi. Ekspresi serius Leilinger menghilang, dan dia terkikik. Longchen juga dapat melihat bahwa Leilinger sudah mulai memiliki aura alam World King. Kekuatan petirnya sedang mengalami transformasi kualitatif. Sayang sekali kekuatan petir mereka terlalu lemah. Saya menantikan kesengsaraan surga wikaka. Leilinger penuh antisipasi, seperti seorang pecinta kuliner rakus yang menunggu pesta. Makananmu itu pasti akan datang. Namun, kamu harus tumbuh lebih kuat, atau akan terlalu sulit untuk kamu telan, kata Longchen sambil tersenyum. Entah itu ahli naga atau ayahnya sendiri, mereka semua mengatakan bahwa kesengsaraan yang akan datang akan sangat dahsyat. Ini juga pertama kalinya Longchen merasakan tekanan yang sangat besar dari kesengsaraan yang akan datang. Dia mempunyai firasat bahwa kesengsaraan surgawi berikutnya akan membawa karma yang sangat berat, sehingga mungkin merupakan cobaan berat yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, Leilinger harus tumbuh lebih kuat. Dengan begitu, dia bisa benar-benar membantu selama kesengsaraannya. Bagaimanapun, dia adalah kartu as yang menyelamatkan nyawanya. Beberapa jam kemudian, para Tau Surgawi telah memulihkan diri mereka sendiri, dan para ahli dari lebih banyak faksi berkumpul untuk mencari bantuan Longchen. Berita bahwa Longchen dapat membantu orang-orang menjalani kesengsaraan telah menyebar luas. Oleh karena itu, banyak ahli yang tertarik dan datang untuk meminta bantuannya. Beberapa dari mereka bahkan secara langsung mengatakan bahwa mereka bersedia membuat kontrak spiritual dengan pihak Akademi jika dia bisa membantu mereka. Di masa depan, tidak peduli seberapa sulitnya Akademi Cakrawala tinggi, mereka akan membantu dengan seluruh kekuatan mereka. Dekan Longchen, para ahli dari dunia lain sedang merajalela. Umat manusia berada dalam bahaya besar. Tolong izinkan kami masuk. Kita semua adalah anggota umat manusia dan harus saling membantu. Kalau tidak, bagaimana kita menghadapi musuh bersama? Sekte yang tak terhitung jumlahnya telah mengirimkan perwakilan untuk meminta bantuan Longchen. Namun, Longchen memandang mereka dengan sedikit cibiran. Apakah kamu lupa bagaimana ras-ras itu memburuku selama Konvensi Sagi King? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya apa yang Anda lakukan sebagai tanggapannya? Kami, ekspresi para ahli itu menjadi tidak sedap dipandang. 4.337 Tanggapan Longchen membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Selama Konvensi Raja Sagi, ketika Longchen diburu, mereka memilih untuk duduk diam dan menonton seolah itu adalah sebuah pertunjukan. Longchen tentu saja tidak akan menolak orang-orang yang telah membantunya. Mereka adalah faksi pertama yang datang ke Akademi Cakrawala Tinggi, dan Akademi Cakrawala Tinggi telah setuju untuk membiarkan mereka menjalani kesengsaraan di sini. Namun, faksi-faksi yang datang setelah mendengar berita tersebut. Mereka dengan bijak memilih untuk menjaga kulit mereka sendiri selama Konvensi Raja Sagi, dan mereka sekarang memiliki keberanian untuk meminta bantuan. Dekan Longchen, seorang ahli mulia sepertimu tidak perlu bertengkar dengan kami mengenai masalah seperti itu. Selain itu, ini bukan waktunya untuk konflik internal. Kita harus bersatu melawan musuh-musuh kita. Tolong pikirkan gambaran besarnya, saran seorang penatua. Kata yang bagus, kita harus bersatu dan memikirkan gambaran besarnya. Ketika saya dan saudara laki-laki saya diserang oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya, mengapa Anda tidak berpikir untuk bersatu dan melihat gambaran besarnya? Standar ganda yang bagus. Anda boleh melindungi diri sendiri saja, sementara saya harus memikirkan gambaran besarnya. Berdasarkan apa, ejek Longchen? Benar, berdasarkan apa? Di panggung bela diri, saudara magang senior Longchen melindungi kami. Di luar panggung bela diri, dia memimpin kami melewati blokade musuh dan tidak mengesampingkan satu pun dari kami. Adapun kamu, saat ada bahaya, kamu bersembunyi. Sekarang ada sesuatu yang Anda inginkan, Anda segera datang untuk menyedotnya. Sungguh tidak tahu malu, siapa yang mungkin bisa mempercayaimu? Murid-murid lain di pihak Longchen mulai berbicara untuknya. Bersatu, kapan Anda pernah bersatu? Apakah Anda bahkan memandang diri Anda sendiri sebagai anggota umat manusia? Tepatnya, siapa yang tahu apakah kamu akan memikirkan dirimu sendiri lagi dan berpihak pada ras lain ketika gerbangnya terbuka? Anda mungkin orang pertama yang menusuk kami dari belakang. Para murid di pihak Longchen, serta para murid yang telah mengalami kesengsaraan dan masih di sini, dengan marah mengutuk para tetua itu. Mayoritas murid-murid ini telah bertarung bersama Longchen di panggung bela diri Sage King, dan beberapa dari mereka memiliki latar belakang rendahan dan bahkan tidak memiliki penjaga setengah langkah abadi atas keluarga atau sekte mereka. Namun, Akademi Cakrawala Tinggi masih mengizinkan mereka datang. Bahkan ketika Akademi hanya bisa melindungi beberapa ratus orang sekaligus selama kesengsaraan mereka, Akademi tetap membiarkan mereka mengantri. Sikap ini membuat mereka merasa sangat bersyukur. Fakta bahwa puluhan ribu orang akan mengambil risiko menjalani kesengsaraan bersama-sama, semata-mata berdasarkan perkataan Longchen, adalah bukti kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan kepadanya. Sekarang, orang-orang tua yang tidak tahu malu ini memiliki keberanian untuk tampil dan meminta bantuan di depan mereka. Mereka hanya meminta untuk dikutuk. Wajah para tetua itu memerah setelah dikutuk oleh sekelompok junior, tapi mereka tidak bisa membalas. Dekan Longchen, kami tahu kami salah. Jika Anda marah, kami akan bersujud kepada Anda sebagai permintaan maaf. Tapi anak-anak kami tidak bersalah. Tidaklah adil untuk menghukum mereka atas keputusan bodoh kita. Mereka masih muda dan punya masa depan. Jika masa depan itu hancur karena kita, kita tidak akan pernah bisa menebusnya, bahkan dalam kematian. Seorang tetua melangkah maju dan perlahan berlutut ke arah Longchen. Longchen melambaikan tangannya, dan tetua itu langsung dipaksa mundur, tidak bisa berlutut. Dekan Longchen, apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkan kami, orang-orang bodoh? Penatua itu memasang ekspresi putus asa, dan dua matanya berkaca-kaca karena kesedihan. Diam, Longchen mencibir padanya. Gunung dan sungai bisa berubah, tapi manusia tidak. Kamu hanya bersedia bersujud karena memohon bantuanku, dan kamu bahkan menangis. Siapa yang kamu coba tipu? Mempermainkan emosi seseorang. Saya sering melihat hal seperti itu, dan itu tidak ada artinya. Saya tidak pernah mengaku sebagai orang suci. Selama saya tidak punya hati, orang lain tidak bisa memanfaatkan belas kasih saya. Ibu Bai Shishi mengerutkan bibirnya dan bertukar pandang dengan Ibu Bai Xiaoli. Tekad Longchen benar-benar pantang menyerah, tahan terhadap taktik lunak atau keras. Tetua itu hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ada sedikit rasa dendam di matanya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Tidak perlu mengemis seperti ini. Bukannya saya mengatakan bahwa saya tidak akan mengizinkan mereka menjalani kesengsaraan di sini, kata Longchen ringan. Apa? Para tetua itu hendak pergi. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Akademi Cakrawala Tinggi adalah Akademi Umat Manusia. Semua buku tebal berharga di sini adalah harta karun umat manusia, dan Akademi hanyalah pengawasnya. Demikian pula, tempat kesengsaraan suci di Akademi juga terbuka untuk seluruh umat manusia. Siapapun bisa menjalani kesengsaraannya di sini, kata Longchen. Kalau begitu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengizinkan murid-murid kami menjalani kesengsaraan di sini, tanya seorang tetua dengan suara bergetar. Tentu saja, mereka bisa menggunakannya kapanpun mereka mau, kata Longchen sambil mengangkat bahu. Bolehkah saya bertanya apakah murid-murid kami akan menerima perlindungan Anda selama kesengsaraan mereka, tanya seorang penatua yang lebih tajam yang melihat inti masalahnya. Lagi pula, tidak ada artinya jika Longchen tidak melindungi mereka selama kesengsaraan. Apakah kamu ingin menjalani kesengsaraan bersama kami, tanya Longchen sambil menoleh ke murid-murid di belakang para tetua. Murid-murid itu diam, dan tidak satu pun dari mereka yang berani bersuara. Itu karena hati nurani mereka yang bersalah. Kamu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Lalu apa gunanya berkultivasi? Kubur saja dirimu di dalam tanah dan selesaikan saja, ejek Longchen. Ya, kami ingin menjalani kesengsaraan di bawah perlindungan Anda, teriak seorang murid muda. Kalau begitu aku menanyakan ini padamu, jika aku melindungimu sekarang, saat aku dalam masalah, apakah kamu akan melempariku dengan batu, akankah kamu menusukku dari belakang, akankah kamu mengangkat pedangmu melawan umat manusia, tanya Longchen dengan tegas. Tidak, tentu saja tidak. Aku bersumpah demi jiwaku untuk selamanya setia kepada saudara magang senior Longchen, teriak murid itu. Lalu bagaimana jika suatu saat saya menjadi orang jahat dan mulai membantai umat manusia? Bagaimana jika aku mengangkat pedangku melawan rasku sendiri, tanya Longchen. Aku, murid itu menjadi bisu, tidak tahu bagaimana harus merespons. Yang lain juga terkejut karena mereka tidak mengetahui maksud pertanyaan ini. Namun, itu cukup menakutkan. Saya bisa melindungi Anda selama kesengsaraan Anda, dan saya tidak akan meminta siapapun untuk bersumpah setia kepada saya. Namun, saya ingin Anda bersumpah dalam hati Anda untuk tetap benar selamanya, bersumpah setia kepada umat manusia. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda didorong oleh keuntungan, dipaksa oleh tekanan. Kamu tidak akan pernah bisa melawan hati nuranimu, kata Longchen. Aku bersumpah, saya akan mengabdikan diri saya pada umat manusia, menjadi orang benar, tidak membungkuk demi keuntungan atau tekanan. Saya tidak akan pernah mengkhianati hati nurani saya. Murid yang tak terhitung jumlahnya segera melangkah maju, mengangkat tangan mereka ke arah langit dan mengumpat. Longchen perlahan tersenyum setelah mendengar sumpah mereka. Dengan demikian, meskipun generasi senior mengkhianati umat manusia, generasi ahli baru tidak akan disesatkan oleh mereka. Yang sudah bersumpah, berbaris gelombang pertama dari 100 ribu murid akan memulai kesengsaraan mereka. Melihat 100 ribu murid mengantri, Longchen merasa senang di dalam. Begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan. Saya pasti bisa mengubah Leilinger menjadi eksistensi tingkat abadi. 4.338 Berita tentang Longchen membantu orang-orang menjalani kesengsaraan menyebar jauh dan luas, dan siapapun dari ras manusia atau ras yang memiliki afiliasi positif dengan kemanusiaan dipersilakan untuk berpartisipasi. Mereka hanya perlu bersumpah untuk tidak pernah mengkhianati umat manusia dan menjaga kebenaran di dalam hati mereka. Setelah janji ini dibuat, mereka dapat bergabung dengan barisan orang-orang yang menjalani kesengsaraan. Dengan ini, bahkan vaksi yang memiliki hubungan buruk dengan Longchen mengizinkan murid mereka untuk datang. Bagaimanapun, tindakan Longchen telah menggerakkan banyak ahli. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tempat ini. Longchen tidak peduli dengan bakat atau asal-usul mereka, selama mereka datang dan bersumpah, mereka bisa berbaris untuk menjalani kesengsaraan. Namun, terlalu banyak orang yang menjalani kesengsaraan di sini sehingga tanah suci tidak memiliki energi dao surgawi yang cukup untuk mempertahankan kesengsaraan yang terus-menerus. Setelah seratus ribu orang mengalami kesengsaraan kolektif, para dao surgawi membutuhkan dua jam untuk memulihkan energi mereka yang terkuras. Longchen merasa ini terlalu lambat. Jika mereka tidak menunggu, mereka bisa mengalami empat kesengsaraan selama periode ini. Oleh karena itu, Longchen memerintahkan pembangunan formasi teleportasi jarak jauh. Setelah kesengsaraan selesai di satu area, Longchen langsung melewati formasi teleportasi ke area lain. Bagaimanapun, surga luapan nirwana memiliki beberapa tanah suci untuk menjalani kesengsaraan. Setelah menjalani kesengsaraan di satu tanah suci, Longchen membawa kelompok berikutnya ke tanah suci kedua. Para tao surgawi mungkin perlu memulihkan energi mereka, tetapi Longchen tidak melakukannya, jadi mereka terus berputar melalui empat negeri kesengsaraan suci. Untuk melindungi murid umat manusia saat mereka menjalani kesengsaraan, Longchen menyuruh Leilinger membantai semua penjajah yang datang untuk menimbulkan masalah. Akibatnya, mereka dengan cepat ditangani bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Setelah setiap kesengsaraan, kekuatan Leilinger meningkat, secara bertahap mulai melampaui kekuatan Longchen. Oleh karena itu, penjajah tidak punya kesempatan untuk lari. Menghadapi kecepatan gabungan Longchen dan Leilinger, mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri. Longchen menghabiskan sepanjang hari bekerja, membuat banyak ahli berterima kasih padanya. Beberapa ahli bahkan menyarankannya untuk beristirahat sambil memandangnya dengan mata memuja. Bagaimanapun, dia juga akan menerobos ke ranah World King, dan dia tidak boleh menunda kultivasinya. Namun, Longchen menolak saran baik mereka. Dia terus bekerja siang dan malam untuk mendukung murid-murid ini. Saat banyak orang tergerak oleh kemurahan hatinya, Longchen sangat gembira. Kekuatan Leilinger yang semakin besar membuat tulang punggung Longchen merinding. Untungnya, dia bukan hewan peliharaan tetapi anggota keluarga yang disayanginya. Kalau tidak, pengkhianatannya pasti akan berakibat fatal baginya. Leilinger terus tumbuh lebih kuat, tetapi Longchen tidak mengungkapkan hal itu kepada siapapun. Auranya secara bertahap mencapai titik di mana menyembunyikannya menjadi semakin menantang. Oleh karena itu, Longchen memikirkan solusinya, membaginya menjadi sembilan tubuh, membagi kekuatannya menjadi sembilan bagian yang sama. Sementara yang lain beristirahat, yang satu terus bekerja. Ini akan menjamin auranya tetap stabil. Sebagai hasil dari teknik ini, selama beberapa hari berikutnya, puluhan ribu tubuhnya yang terbelah muncul di ruang kekacauan utama, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Saat Longchen menjadi gila membantu orang lain menjalani kesengsaraan mereka di berbagai negeri suci, puluhan juta jenius surgawi berhasil maju tanpa satu korban pun. Jumlah orang yang datang berangsur-angsur berkurang, dan mereka tidak lagi membutuhkan keempat tanah suci tersebut. Empat berkurang menjadi tiga, tiga menjadi dua, dan setelah 20 hari, hanya tanah suci Akademi Cakrawala Tinggi yang masih beroperasi. Meskipun umat manusia memiliki banyak orang jenius surgawi, mereka pada akhirnya kehabisan bakat mereka. Menjelang akhir, dibutuhkan beberapa jam hanya untuk mengumpulkan seratus ribu orang untuk menjalani kesengsaraan. Tubuh Leilinger yang terbelah sekarang berjumlah jutaan, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Saat ini, dia tidak bisa menggabungkannya menjadi satu. Itu karena begitu dia melakukannya, dia akan mengalami perubahan kualitatif. Setelah itu, bahkan jika dia membelah dirinya lagi, itu akan sia-sia karena auranya akan berbeda secara mendasar. Dua hari kemudian, hanya 70 ribu orang yang mengalami kesengsaraan kolektif, dan itu saja. Apakah ini sudah berakhir? Leilinger sedikit kecewa. Dia masih memiliki ruang untuk perbaikan, tetapi tidak ada lagi kesengsaraan yang bisa dia dapatkan darinya. Leilinger, ayo cari tempat bagimu untuk menggabungkan tubuhmu yang terbelah. Kita lihat saja hasil seperti apa yang kita dapatkan, kata Longchen. Baiklah, Leilinger, yang sudah lama ingin menggabungkan semuanya, sudah sangat ingin melanjutkannya. Dekan Longchen, terima kasih. Puluhan ribu orang abadi setengah langkah menangkupkan tinju mereka ke arah Longchen. Para tetua ini pada dasarnya adalah fosil hidup dan hanya bertahan hingga nafas terakhir mereka hanya untuk mengintimidasi beberapa musuh bebuyutan mereka. Masuknya primal keoski tidak memungkinkan mereka untuk maju. Namun, hal itu sedikit meningkatkan umur panjang mereka. Paling tidak, mereka masih ada selama beberapa abad lagi. Orang-orang tua ini secara pribadi membawa murid-murid mereka ke sini untuk mendapatkan kesempatan bagi mereka dan untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Setelah murid-murid mereka menyelesaikan kesengsaraannya, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka berdiri bersama orang lain, menjaga tanah suci. Melihat Longchen hendak pergi, mereka semua mengucapkan terima kasih bersama. Semuanya, tidak perlu formalitas seperti itu. Membantu orang lain sama dengan membantu diri saya sendiri. Namun, saya memiliki masalah penting yang memerlukan bantuan Anda, kata Longchen. Dekan Longchen, tolong bicara. Selama kami bisa melakukannya, bahkan jika Anda ingin kami melewati pembakaran minyak, kami tidak akan ragu, kata seorang tetua. Tiga murid dari vaksinya memiliki bakat luar biasa, dan setelah kesengsaraan mereka, jejaki kekacauan utama muncul dalam manifestasi mereka, sebuah simbol bahwa mereka mengakar dalam kekacauan utama. Ini menandakan bahwa para murid ini berpotensi mencapai alam abadi. Menyaksikan hal ini, orang tua itu begitu terharu hingga air mata mengalir di matanya. Bagaimanapun, sektenya telah menurun, dan tanpa kehadirannya untuk memberikan efek jerah, musuh-musuhnya hanya bisa menyerang dan menghancurkan sekte tersebut. Kini, dia akhirnya memiliki keturunan yang dapat melindungi warisannya, dan sektenya tidak lagi membutuhkan perlindungan dari seorang lansia yang seharusnya sudah lama beristirahat di dalam kubur. Oleh karena itu, rasa terima kasihnya kepada Long Chen tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Senior terlalu serius, junior ini masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, jadi jika saya dapat menyusahkan semuanya, harap tetap di sini selama beberapa hari lagi. Jika ada orang lain yang datang ke sini, mohon lindungi mereka selama kesengsaraan mereka. Jangan biarkan pembuat onar dari dunia lain menyelinap menyerang mereka, kata Long Chen. Dekan Long Chen, jangan khawatir. Jika kami bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu, kami tidak akan dapat melihat Anda. Kami hanya akan menggali lubang dan mengubur diri kami sendiri untuk menyelesaikannya, tawa seorang tetua, dan yang lain tertawa bersamanya. Mendengar ini, Long Chen menganggup dan melambaikan tangan. Melihat tatapan hangat dari kelompok ahli senior ini, hati Long Chen sedikit menghangat. Manusia adalah makhluk hidup yang paling rumit dan paling berubah-ubah. Namun, sisi baik dari sifat manusia selalu yang paling menyentuh. Karena tatapan tulus itu bisa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, betapa indahnya jika hati manusia bisa sedikit lebih jujur. Sayap emas muncul di punggung Long Chen dan dia terbang. Satu jam kemudian, dia mendarat di tanah terpencil. Boom! Saat dia tiba, jutaan naga petir muncul di udara. Tunggu, Long Chen tiba-tiba berteriak. Boom! Sayangnya, teriakannya terlambat keluar. Jutaan naga petir langsung bergabung menjadi satu, membuat langit dan bumi menjadi sunyi senyah. Setelah itu, aura ledakan meletus ke segala arah seperti tsunami yang tak terbendung. Bumi pecah, dan kekosongan itu sendiri terkoyak. Long Chen merasa seolah-olah bintang jatuh bertabrakan dengannya, menyebabkan darah muncrat dari mulutnya. Dasar anak bodoh! Aku sudah bilang padamu untuk menunggu. 4.339 Ledakan petir yang mengerikan membuat Long Chen terbang. Bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan pertahanannya, dampaknya sudah menimpanya, menyebabkan bintang-bintang berputar dalam pandangannya dan mengirimnya menabrak beberapa gunung besar. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia terbang sebelum berhenti. Saat itu, sambaran petir terbang ke arahnya. Kakak Long Chen, seru Lei Linger. Jangan datang. Long Chen berteriak dan segera memanggil Dragon King Battle Armor. Boom! Lei Linger membawa gelombang kejut yang kuat saat dia menyerang. Bahkan sebelum dia bisa mendekatinya, gelombang kejut sudah membuat Long Chen terbang sekali lagi. Untungnya, kali ini dia sudah cukup siap dan hanya dikirim terbang, tidak terluka. Saya minta maaf. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Lei Linger merasa sangat sedih hingga dia mulai menangis, terutama saat melihat darah di sekitar mulut Long Chen. Gadis bodoh, aku sangat senang melihatmu menjadi lebih kuat. Saya baik-baik saja. Long Chen buru-buru menghiburnya. Tidak peduli seberapa kuat Lei Linger tumbuh, hati aslinya tidak berubah. Melihat Long Chen tersenyum dan menghiburnya, Lei Linger tersenyum. Pada saat ini, petir mengalir di sekelilingnya, mengubah ruang seluas 10.000 mil menjadi lautan petir. Aura ledakannya seperti kesengsaraan surgawi karena memiliki kemauan destruktif yang luar biasa. Kekuatan petir Lei Linger menjelajahi langit dan bumi, memicu ledakan gemuruh hebat yang mencerminkan ritme napasnya. Resonansinya mempengaruhi cara kerja Tao Surgawi. Melihat adegan ini, Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Lei Linger bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli abadi, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Kekuatannya benar-benar tumbuh secara eksplosif. Long Chen kemudian menyuruh Lei Linger mulai mempraktikkan kendalinya atas kekuatan baru ini. Namun, kekuatan spiritualnya terlalu lemah, jadi dia perlu meminjam kekuatan Long Chen. Lei Linger begitu kuat dan lepas kendali sekarang sehingga dia tidak bisa kembali ke ruang kekacauan utama. Dengan kendalinya sekarang, kekuatannya hanya akan membahayakan pohon bulan dan pohon fusang. Inilah sebabnya Long Chen menyuruhnya melakukan fusi di dunia luar. Long Chen menemani Lei Linger saat dia mulai terbiasa dengan kekuatan ini. Suatu hari kemudian, lautan petir di sekelilingnya menyusut menjadi hanya beberapa puluh mil. Saat itulah Long Chen membiarkannya kembali ke ruang kekacauan utama. Dia terus menyempurnakan dan mencerna kekuatan barunya secara perlahan di dalam ruang kekacauan utama. Sementara itu, Long Chen kembali ke akademi. Ketika dia tiba, dia segera memasuki pengasingan karena dia perlu menyesuaikan esensi, ki, dan rohnya ke kondisi puncaknya. Dia menenangkan semua pikirannya yang mengganggu, membiarkan dirinya memasuki keadaan melupakan segalanya. Ini semua agar dia berada dalam kondisi terkuat untuk kesengsaraannya. Tujuh hari kemudian, Long Chen keluar dari pengasingan, dan para prajurit Dragon Blood juga berkumpul sepenuhnya. Yang mengejutkan Long Chen adalah mereka semua mengenakan armor baru dengan senjata baru di punggung mereka. Melihat keterkejutan Long Chen, Guo Ran tersenyum bangga. Bos, bagaimana menurutmu? Xia Chen dan saya bekerja siang dan malam untuk membuatnya. Bukankah ini terlalu cepat? Apa tingkatan set armor dan senjata ini? Long Chen mau tidak mau bertanya. Mereka tidak memiliki tingkatan. Semua bahan yang dimasukkan ke dalamnya adalah logam abadi dan surgawi terbaik yang digunakan untuk menempa senjata surgawi abadi. Namun, berdasarkan perhitungan kami, Xia Chen dan saya harus mencapai setidaknya alam Divine Venerate sebelum kami dapat membuat senjata surgawi abadi. Kami tidak bisa menunggu selama itu, jadi kami pergi ke arah lain. Ini adalah perlengkapan perang dan senjata yang mampu berkembang, dan kami berencana untuk menggunakan kekuatan kesengsaraan dan energi jiwa darah saudara-saudara kami untuk membangkitkan spiritualitas armor dan senjata. Kami sangat yakin ini akan berhasil. Tentu saja, satu-satunya syarat adalah kesengsaraan surgawi yang cukup kuat, kata Guo Ran dengan percaya diri. Melihat Guo Ran begitu percaya diri, Long Chen menganggu. Meskipun Guo Ran tidak bisa diandalkan di bidang lain, dalam hal menempa, orang ini tidak pernah mengendur sedikitpun. Apakah armor ini akan mempengaruhi Dragon Blood Battle armor mereka, tanya Long Chen. Tentu saja tidak. Setelah roh-roh perlengkapan perang ini lahir, mereka akan menyatu dengan tuan mereka secara mulus, memungkinkan saudara-saudara kita untuk memanggil mereka sesuka mereka. Hanya ketika tubuh fisik mereka mencapai batasnya, armor itu akan muncul secara otomatis. Selain itu, armor ini dilengkapi dengan reservoir energinya sendiri dalam bentuk batu roh primal chaos, dan juga terhubung dengan senjatanya, sehingga mampu menyerang dan bertahan. Ketika energi darah naga saudara kita habis, mereka dapat memanfaatkan reservoir energi ini, dan itu akan cukup bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Ini adalah kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa. Guo Ran sangat senang dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang baik, Long Chen memberinya acungan jempol. Ciptaan Guo Ran dan Xia Chen sungguh menakjubkan. Ayo pergi, ini waktunya kesengsaraan kita. Mendengar bahwa akhirnya tiba giliran mereka untuk menjalani kesengsaraan World King, semua orang bersemangat karena mereka akan segera menjadi lebih kuat. Selain itu, karena darah naga mereka memerlukan baptisan kesengsaraan surgawi untuk menyelesaikan fusi dengan mereka, mereka juga tidak tahu seberapa kuat mereka setelah kesengsaraan ini. Namun, mereka mempunyai firasat bahwa mereka akan mengalami transformasi besar, melepaskan diri mereka yang lama sepenuhnya. Peringatkan saudara-saudara kita yang lain. Besiaplah untuk berkumpul, kata Long Chen. He he, tidak perlu. Semua orang sudah berkumpul tiga hari yang lalu. Elit terkuat dari Istana Dewa Pertempuran dan Akademi Cakrawala Tinggi, serta tujuh juta murid dari Sekte Sungai Berbintang, semuanya menunggu perintah Anda, kata Guo Ran sambil tertawa. Bagus, ayo pergi. Setelah konvensi Raja Sage, Long Chen mengetahui bahwa Sekte Sungai Berbintang memiliki sekitar delapan juta ahli, dengan tujuh juta di antaranya adalah Immortal King. Karena itu yang terjadi, Long Chen telah mengirim pesan ke Sekte Sungai Berbintang untuk tidak membiarkan murid-murid mereka mengalami kesengsaraan dan hanya menunggunya. Akibatnya, semua murid mereka berbondong-bondong datang saat Long Chen kembali. Saat mereka melihatnya lagi, mata mereka menyala-nyala. Kekaguman mereka pada Long Chen terlihat jelas. Bagaimanapun, Long Chen telah sepenuhnya mengubah nasib mereka. Pemahaman yang mereka peroleh darinya di reruntuhan Sekte Sungai Berbintang telah memungkinkan mereka untuk menginjakan kaki ke jalan yang benar. Mereka tidak lagi berkeliaran sembarangan. Dekan Long Chen, kamu tidak bisa menjalani kesengsaraanmu di sini. Saat itu, sekelompok tetua datang berlari masuk, dan mereka memasang ekspresi panik. Apa itu, tanya Long Chen buru-buru. Kami baru saja menerima laporan. Di depan gerbang dunia tanpa manusia, beberapa pengkhianat telah menyiapkan formasi teleportasi. Sejumlah besar penyerbu telah memasuki surga luapan nirwana, dan kemungkinan besar target mereka adalah Anda. Mendengar informasi ini, Xia Chen dan yang lainnya sangat marah. Pada akhirnya, pengkhianat muncul dalam umat manusia. Bos, ini tidak bagus. Jika salah satu dari sembilan monster itu datang, kata Xia Chen. Sembilan jenius surgawi itu sangat menakutkan. Jika mereka sudah menjadi world king dan memanfaatkan kesengsaraan untuk menyerang, Long Chen dan yang lainnya mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Cih, biarpun kesembilannya datang sekaligus, terus kenapa? Seperti biasa, kami akan menghajar mereka hingga kepalanya bengkak seperti kepala babi. Ayo pergi, kita lihat saja apakah mereka punya nyali untuk menimbulkan masalah. Long Chen dengan jijik melangkah maju. Mereka ingin mengganggu kesengsaraan surgawinya. Mungkin mereka sudah bosan hidup. Long Chen berterima kasih kepada para tetua atas niat baik mereka dan membawa kelompoknya pergi. Setelah itu, mereka dengan gagah berani turun ke Tanah Suci. 4.340 Bos, apakah kamu yakin? Guoran berbisik. Jangan khawatir. Siapapun yang mendekati kesengsaraan surgawi saya akan mati begitu saja. Bahkan jika seluruh ahli di dunia tanpa manusia datang, mereka hanya akan membuang nyawa mereka, kata Long Chen. Ini bukan kepercayaan Long Chen pada dirinya sendiri, tetapi pada skala kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Lalu kenapa kamu tidak menjalani kesengsaraan surgawi di dunia tanpa manusia? Tanya Guoran. Apakah kamu bodoh? Bahkan jika aku melakukan hal seperti itu, begitu mereka menyadari bahwa mereka pasti akan mati, apakah mereka akan langsung menyerang? Long Chen memarahi. Anak kecil ini hanya pintar dalam menempah. Oh itu benar. Guoran menyentuh keningnya. Jika mereka menjalani kesengsaraan di dunia lain, musuh mereka hanya akan menunggu akhir dari kesengsaraan mereka dan menyerang mereka dalam keadaan lemah. Pada saat itu, Long Chen tidak berdaya untuk melawan. Yah, jika mereka benar-benar berani menyerang kesengsaraan surgawi kita, mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Saya curiga mereka akan melancarkan serangan segera setelah masa kesusahan besar berakhir, jadi besiaplah secara mental. Namun, tidak perlu terlalu khawatir, dengan menghadapi kesengsaraan ini bersama-sama, aku yakinkan kalian bahwa aku akan menjadi orang terakhir yang menyelesaikannya. Ketika Anda telah mencapai batas kemampuan Anda, Anda bisa keluar dari inti kesengsaraan surgawi. Setelah bagian saya selesai, Anda secara alami akan maju. Semuanya akan sama seperti biasanya, kata Long Chen. Long Chen pernah mengalami kesengsaraan dengan semua orang sebelumnya, dan karena mereka menghadapinya secara kolektif, mereka harus menunggu sampai semua orang menyelesaikannya sebelum mereka semua bisa maju. Pada akhir kesengsaraan, Long Chen selalu menghadapinya sendirian, dan sisanya akan menikmati istirahat untuk pulih sebelum kesengsaraan berakhir sepenuhnya. Alhasil, ketika mereka menjadi World King, mereka masih berada dalam kondisi puncak. Tempat yang dipilih Long Chen kali ini bukanlah Tanah Suci Akademi Cakrawala Tinggi. Sebaliknya, itu adalah Tanah Suci lain yang terletak di hutan belantara. Karena jumlah mereka dan aura yang tidak stabil saat mereka akan mengalami kesengsaraan, mereka tidak menggunakan formasi teleportasi. Sebaliknya, mereka menghabiskan enam jam terbang sebelum tiba, dan tempat ini sudah dipenuhi oleh para ahli. Saudara magang senior Long Chen, kami akan menjagamu. Silakan jalani kesengsaraan Anda tanpa rasa was-was. Selama kami masih memiliki satu nafas tersisa, kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Jutaan ahli umat manusia berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit. Mereka terdiri dari murid-murid yang baru saja menyelesaikan kesengsaraan dan para tetua mereka, dan mereka semua menjadi pelindung Long Chen. Setelah mendengar tentang penjajah yang datang untuk menimbulkan masalah bagi Long Chen, orang-orang ini berkumpul dari setiap sudut surga luapan nirwana. Beberapa murid bahkan meninggalkan pengasingan mereka untuk datang melindunginya. Melihat begitu banyak orang bersorak untuknya, Long Chen merasakan darahnya memanas. Dia bahkan ingin menangis sedikit. Keberadaan orang-orang berdarah panas tersebut membuktikan bahwa keputusannya tepat. Meskipun dia tidak pernah meminta imbalan apapun ketika dia mengambil keputusan, semangat kuat mereka sangat menyentuh hatinya. Oleh karena itu, Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Pada saat yang sama, dia merasakan keyakinan yang lebih besar atas kesengsaraan yang akan datang, dan energi tak kasat mata mengalir di dalam hatinya. Pada titik tertentu, biji teratai emas di dalam ruang kekacauan utama mulai bersinar seperti matahari. Cahaya surgawi keemasannya menyebar ke setiap sudut ruang kekacauan utama. Dengan sorak-sorai dan teriakan dari banyak orang, Long Chen dan yang lainnya memasuki wilayah inti dari tanah kesengsaraan suci ini. Sementara itu, para pendukung membentuk tembok manusia di sekelilingnya. Saudara magang senior Long Chen, berhati-hatilah. Pengkhianat telah muncul dalam umat manusia, dan mungkin saja mereka ada di tengah-tengah kita, salah satu dari mereka berseru dengan mendesak. Pakar lainnya menambahkan, Memang benar, saya pernah mendengar rumor bahwa ada manusia yang membantu ras lain, bahkan menyamarkan mereka sebagai ras kita sendiri. Tampaknya hampir mustahil untuk mengidentifikasi mereka. Long Chen tersenyum dan melambai kepada mereka, memberi isyarat agar mereka merasa tenang. Dia berkata, Jangan khawatir, selama masa kesengsaraan, saya tidak terkalahkan. Apalagi mereka, bahkan ahli abadi pun akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka datang. Kedatanganmu ke sini sudah membuatku sangat tersentuh. Namun, saya harus meminta Anda untuk mundur lebih jauh ke belakang. Skala kesengsaraan yang akan datang ini, mungkin agak besar. Raungannya yang mendominasi menimbulkan sorakan dari para pelindung, dan mereka segera mundur. Mulai, jutaan ahli secara langsung melepaskan aura mereka dan menghancurkan segel pada basis kultivasi mereka, langsung menerobos kemacetan mereka. Saat berikutnya, langit cerah langsung berubah menjadi gelap, dan awan kesusahan menutupi dunia. Demi dewa, ini sangat besar. Awalnya, orang mengira mereka telah mundur terlalu jauh, hanya untuk melihat awan kesusahan muncul di balik cakrawala. Jadi, mereka buru-buru mundur semakin jauh karena tidak baik jika mereka terjebak dalam kesengsaraan ini. Tetapi jika kita melangkah lebih jauh, kita tidak akan mampu membentuk pertahanan yang kokoh. Berdasarkan ini, mungkin kitalah yang perlu dilindungi, lari. Jangan main-main dan akhirnya menimbulkan masalah, teriak seorang penatua. Para tetua ini datang karena dua alasan. Salah satu alasannya hanyalah etiket. Bagaimanapun, Longchen telah banyak membantu mereka, jadi mereka harus datang. Bahkan jika itu tidak berguna, hanya menyemangati dia dianggap sebagai sesuatu. Alasan lainnya adalah karena pengalaman mereka. Jika memang ada serangan diam-diam, orang tua seperti mereka akan lebih berguna daripada World King baru dari generasi junior. Mereka berharap pengalaman mereka yang lebih besar dapat bermanfaat. Namun, melihat kesengsaraan surgawi yang tak terbatas, bahkan para tetua abadi setengah langkah pun merasa ketakutan, jadi mereka mengarahkan semua orang untuk terus mundur. Boom! Saat itu, semburan petir menyambar di pusat kesengsaraan surgawi. Itu seperti bendungan yang jebol, dan banjir yang diakibatkannya menghantam Longchen dan yang lainnya. Ini dimulai. Hati semua orang berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan surgawi yang luar biasa. Terlebih lagi, gelombang pertama saja sudah sangat menakutkan, seolah-olah mereka akan langsung dihancurkan olehnya. Menyerang. Saat kesengsaraan surgawi turun, guyang mengangkat tombaknya dan merauh. Dia menyerang aliran petir. Ketika semua orang dikejutkan oleh tindakannya, sinar cahaya pedang menebas udara, memelah awan kesusahan menjadi beberapa bagian. Apa? Kali ini, mereka melihatnya dengan jelas. Orang yang membelah awan kesengsaraan surgawi adalah kultifator pedang tiada taraf yang telah membelah panggung bela diri Sage King, Yue Zifeng. Astaga, mereka semua monster. Pada saat ini, para prajurit Dragon Blood menyerang arus. Sinar cahaya surgawi melesat di udara saat menyerang awan kesengsaraan. Setelah serangan liar ini, para murid Istana Dewa Pertempuran, Akademi Cakrawala Tinggi, dan Sekte Sungai Berbintang pun mengikutinya. Hanya Long Chen yang masih berdiri di tanah. Apa yang sedang terjadi? Kakak magang senior Long Chen tidak sedang menjalani kesengsaraannya. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa aura Long Chen masih sama, terjebak di alam Immortal King. Saat itu, raungan marah mengguncang langit, dan binatang petir yang tak ada habisnya muncul di langit, mengelilingi semua orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.